warga net dimanapun berada kali ini masih bersama saya melalui channel Mr. Alvi Banda saya mencoba berbagi untuk kawan-kawan yang lagi membutuhkan referensi tentang bagaimana menyediakan sebuah kelas yang berbasis learning management system misalnya salah satunya adalah Google Classroom ya Google sendiri sudah tidak asing lagi bagi kita sangat familiar dan saya tidak perlu jelaskan seperti apa Google Classroom kita langsung aja ke TKP nah silahkan dibuka browser-nya di sini saya menggunakan Google Chrome dan nanti yang lainnya bisa menyesuaikan ya ya setelah terbuka seperti ini pastikan bahwa kawan-kawan sudah login seperti bisa melihat kursor saya ini kita sudah login dan masuk ke akun Gmail kita ya jika ini belum silahkan login masuk dengan akun Gmail yang akan kita jadikan sebagai akun Classroom nanti ya setelah itu ada dua cara untuk masuk ke platform Google Classroom bisa langsung mengetik alaman websitenya atau bisa nanti di searching di Google ya seperti ini nanti di searching aja dengan kata Google Classroom atau bisa kita ketik dengan nama classroom.google.com ya seperti ini setelah itu kita enter ya tampilan awalnya seperti ini jika kita punya akun itu baru pertama kali digunakan untuk membuka Google Classroom nah disini karena kita sebagai guru berarti kita akan menyediakan kelas untuk siswa yang nantinya akan masuk kita undang masuk ke kelas kita ya caranya kita buatkan dulu kelas ya di kanan atas di kanan atas ini ada tanda plus tanda tambah di klik ada dua pilihan yang pertama adalah gabung ke kelas ya gabung ke kelas ini maksudnya ini ketika fasilitas ini digunakan oleh siswa nah karena kita guru nanti kita memilihnya adalah buat kelas nanti setelah kelasnya jadi baru siswa akan gabung ke kelas kita silahkan pilih buat kelas ya kemudian akan ada tampil kalau ada tampil seperti ini dicintang aja ya setujui kemudian lanjutkan ya kita beri nama kelas bisa dilihat ya yang dalam kurung wajib ini wajib ya ini wajib di beri nama kemudian yang di bawah ini adalah opsional boleh diisi boleh di kosongkan ya saya sarankan diisi nama kelasnya misalnya kelas ya misalnya contoh kelas PAI silahkan ini mau diisi misalnya dengan nama semester 2 mapelnya juga kalau mau diisi boleh ya ruangnya nama ruangnya ruang apa ya kalau tidak juga tidak mengapa ya intinya nama kelasnya wajib diisi ya kemudian pilih buat ya cukup mudah dan sangat cepat jika seperti ini close aja ya sangat cepat kita membuat sebuah kelas maya kelas yang memang bisa dimanfaatkan sebagai ruang daring kita nah setelah terbuka seperti ini saya perkenalkan dulu beberapa fitur yang ada di tampilan ini disini tidak terlalu banyak menu sangat sederhana yang pertama forum forum ini adalah platform chat nanti yang akan menjadi ruang komunikasi siswa dengan guru ya kemudian tugas kelas ketika ada tugas yang akan kita berikan untuk siswa nanti kita bisa melalui menu tugas kelas ya kemudian di sampingnya anggota di sini kita bisa menambahkan guru pendamping ataupun teman kolaborator misalnya atau teman sejawat yang memang sama-sama mengelola kelas ini boleh kita tambahkan gurunya kemudian siswanya kita akan tambahkan di bawah ini ya kemudian nilai ya nilai ini akan muncul ketika nanti ada tugas yang diberikan diberikan oleh siswa ya kita kembali dulu ke forum ya ya seperti ini tampilannya saya perkenalkan ini apa performance dari kelas yang baru saya buka nama kelasnya kelas PAI semester 2 ya gambar daripada tema yang ada ini kita bisa merubah menyesuaikan dengan yang kita inginkan misalnya kita pilih tema dulu akan ini ada banyak pilihan silahkan nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing atau mau mau diambil dengan apa tema yang sudah di download juga boleh ya saya contohkan pakai yang general ya misalnya ini Oke pilih tema kelas ya temanya mungkin seperti ini kemudian kita pilih upload foto kalau misalnya tema itu ingin kita menggunakan gambar yang memang sudah kita sediakan ya mungkin saya contohkan seperti ini mungkin kita akan melihat ukuran ya dan mengatur ukurannya ya silahkan nanti disesuaikan bentuknya oke pilih tema kelas nah mungkin tampilannya seperti ini ya ya ini hasilnya kemudian Bapak Ibu sekarang saatnya kita mengundang siswa untuk masuk bergabung dengan kelas yang baru kita buat nah bagaimana cara mengundang siswa caranya ada dua cara yang pertama kita bisa memanfaatkan email siswa untuk di add langsung atau di insert langsung masuk ke kelas di di anggota ya di anggota disini ada siswa nah disamping kanannya ini ada tombol atau undang siswa ya klik undang siswa kemudian kita ketik nama atau email siswa tersebut perlu diingat bahwa nama dan emailnya itu harus benar-benar nama atau email yang sudah terdaftar pada gmail ya kalau belum pasti tidak ditemukan ya oke itu cara yang pertama silahkan nanti di ketik misalnya saya contohkan ya saya contohkan satu email ya ini temukan ya karena emailnya aktif di klik diundang ya satu siswa sudah masuk ya sudah masuk di kelas kemudian kita add lagi silahkan nanti bisa kita add sekaligus tambahkan email sebanyak mungkin disini itu cara pertama cara pertama dengan cara seperti tadi menambahkan secara satu persatu atau manual namun biasanya saya itu menggunakan cara yang kedua karena lebih mudah praktis dan cepat ya tanpa kita mengundang satu persatu kita ke forum ini cara kedua di forum ini atau di form nah disini ada kode kelas ini kode kelasnya ya bisa dilihat kode kelasnya ya kalau terlalu kecil misalnya kita bisa perbesar nah dengan cara ketik eh sorry klik ikon segi empat ini tampilkan pilih tampilkan nah kode ini kita copy kan kita copy dan kita kirim ke siswa atau melalui grup WA kelas atau grup grup lain yang terhubung dengan siswa disana siswa akan masuk ke dalam ruang kelas kita dengan cara bergabung ke kelas lalu memasukkan kode ini nah secara otomatis mereka akan masuk ke dalam kelas kita ya mungkin itu cara sederhana bagaimana cara menambahkan eh cara membuka kelas di Google Classroom dan menambahkan siswa serta teman sejawat untuk mengelola kelas daring ini untuk lebih jelasnya bagaimana cara bisa join masuk ke Google Classroom kawan-kawan bisa lihat di deskripsi video ini ada tutorial yang versi handphone bagaimana siswa bisa masuk ke kelas dengan menggunakan handphone ya demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini selamat sore dan salam literasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati